Halo semuanya, Assalamualaikum Jumpa lagi ya bersama aku Dapur Umi Gaida Hari ini aku mau bikin roti Arab lagi Tapi persi di open Rasanya sama-sama gurih, sama-sama enak Dan ini teksturnya juga lentur Lembut, ampuk Dan juga ini mantap sekali buat Sandwis ya Dan cocok banget buat sarapan pagi Bagi kalian yang mau tau, mari disimak videonya Hingga selesai Pertama siapkan susu cair 100 ml Air hangat 100 ml Tadi susunya juga hangat ya teman-teman Kemudian yoghurt tawar 1 sendok makan Kemudian ragi 1 sendok teh Gula pasir 1 sendok makan Garam 1,5 sendok teh Aduk-aduk rata Kemudian ada minyak sayur 2 sendok makan Atau minyak zaitun juga boleh ya Kemudian diaduk-aduk dulu Kemudian disini aku siapkan Tepung terigunya protein tinggi ya Sebanyak 2 gelas Ukuran gelas saya 250 ml Atau setara dengan 16 sendok makan Nah seperti ini Kalau ditakar dengan sendok 16 sendok makan ya Tuangkan si terigunya di baskom tadi ya Kemudian disini aduk-aduk Hingga tercampur si adonannya Selanjutnya aku mau tutup dulu Si adonannya ini ya teman-teman Aku biarkan 10 menitan gitu ya teman-teman Hingga agak lentur gitu Dan ada sedikit mengembang Atau aktif raginya Setelah 10 menit Aku lihat adonannya Tuh sudah agak sedikit mengembang ya Dan lentur-lentur gitu Biar cepat tercampur adonannya Ketika kita nanti uleni ya Nah ini sudah 10 menit ya teman-teman Aku mau tambahkan tepung terigu Karena adonannya sangat lembek Tambahkan tipis-tipis aja Seperti ini sedikit ya Jangan banyak-banyak Sambil di uleni kayak gini tuh Dengan tangan ya teman-teman Tuh kayak gini Sekarang saya uleni disini Hingga adonannya Benar-benar kalis dan lembut ya Kira-kira 7 menitan gitu ya Tidak lama-lama teman-teman Sebentar aja Soalnya ini kan tanpa mixer ya Kalau pakai mixer ya 5 menitan juga sudah 3 menit udah tercampur mungkin ya Ini karena pakai tangan Jadi agak lama sedikit ya Nah ini udah tercampur adonannya Kemudian balikin lagi ke baskom Kemudian ditutup dan diamkan Selama 1 jaman gitu ya Setelah 1 jam aku lihat adonannya Sudah mengembang Tuh seperti ini Sekarang disini akan aku bagi adonannya Menjadi 3 bagian Atau sesuai selera ya Kalau kalian mau bikin 4-5 roti Silahkan Disesuaikan aja Sesuai selera masing-masing Disini aku akan bagi menjadi 3 saja Aku mau bikin 3 roti saja ya Kayak gini Dan ini aku setelah dibulatkan Aku diamkan dulu ya Kira-kira 10 menit Biar adonannya lentur Ketika kita gilas nanti Atau pipihkan ya Biarkan 10 menit Nah setelah 10 menit Ini kalau cuaca panas 7 menit juga sudah mengembang Selanjutnya pipihkan Satu persatu Digilas Dipipihkan ya teman-teman Seperti ini digilas Nah ketebalannya Ya seperti ini tuh teman-teman Aku tidak mengukur Berapa cm Ketebalannya Pokoknya mah Seperti ini Ya teman-teman Aku gilas semuanya Dan disini aku diamkan Selama 10 menit lagi Ya teman-teman Soalnya ini mah di oven ya Bukan di teflon Tutup ya Biar tidak kering Selanjutnya aku panaskan ovennya Ini yang bawah dulu ya teman-teman Untuk api 180 Atau sesuai oven kalian Masing-masing Untuk suhunya Kemudian aku siapkan Penyodokan Seperti biasa ya Kayak gini tuh Kalau di oven Harus ada penyodokannya Dan tadi apinya tuh Udah nyala 10 menit sebelum ini masuk Intinya sudah panas ya Ovennya itu Nah ini kita letakkan Di atas loyang Seperti ini tuh Tanpa minyak Tanpa apapun Kemudian ditutup si Ovennya ya teman-teman Dan nanti Lama-lama dia akan Melendung sendiri ya Atau kembung Atau bengkak Dengan sendirinya ya Teman-teman Seperti ini Nanti kalau sudah matang Yang bagian bawahnya Nanti aku nyalain Bagian atas ya Teman-teman Nah ini sudah Aku nyalain bagian atas Sepertinya apinya Kebesaran ya teman-teman Jadi agak-agak Tutung sedikit ya Tapi tidak apa-apa Ini wangi sekali Ketika saya angkat tuh Walaupun agak tutung Dikit ya Ini maksud saya Gosong ya Tutung itu teman-teman Minta maaf Tutung itu Artinya gosong ya Jadi ada sedikit Gosong sedikit ya Teman-teman Soalnya tadi Apinya itu besar sekali Dan itu Aku naruhnya Dari rak yang paling atas ya Seharusnya raknya Yang paling tengah gitu ya Tapi gak apa-apa ya teman-teman Tapi ini juga Setelah aku angkat Dari open tuh Wanginya Minta ampuni Masya Allah Kalau wangi sekali teman-teman Ini dimakan Selagi panas ya Wangi dan sangat empuk Lentur Tadinya sih kokoh-kokoh gitu Tapi setelah agak-agak hangat Jadi lembut Jadi lentur Dan kempis ya Tidak melendung lagi Tidak mengembung lagi ya Udah kempis Kalau udah dingin ya Seperti ini tuh Mengempis ya teman-teman Tadi kan kembung ya Pada kembung-kembung Kalau udah dingin mah Jadi Kempes gitu Kalau bahasa Sunda Kempes Jadi mengempis Nah kita lihat Kuta sobek-sobek Seperti ini dalamnya Juga ini mantep ya Buat sandowis Pokok nama teman-teman Ini buat sandowis Cocok banget Kalian mau isi dengan apa aja Boleh Keju Coklat Abon Telur Dadar telur Atau Pokok nama apa aja Yang sebisa Kali dibikin Sandowis gitu Teman-teman Tapi kalau untuk kabab Sepertinya Tidak Bisa ya Karena ini terlalu tebal Ya kalau untuk kabab mah Harus tipis si rotinya Nah ini biasanya Ya kalau aku mah Anak-anak ya Kalau selagi panas-panas gini tuh Aku kasih keju krem Seperti ini Atau keri gitu ya Kalau disini namanya kiri ya Atau coklat gitu Anak-anak seperti itu biasanya Ini habis seketika teman-teman Karena ya Gitulah Kalau roti yang di oven mah Harus selagi panas gitu Pertama rasanya tuh Ada wangi-wanginya Dan empuk Ada kenyal-kenyal gitu Lentur Pokok nama enak banget Selagi panas ini ya teman-teman Tapi kalau udah dingin Lain lagi rasanya Kayak gitu teman-teman Jadi Wah ya Nah kalau roti yang di open mah Selagi panas Disantapnya ya Seperti ini tuh teman-teman Ini kadang-kadang Sama coklat ya Anak-anak Kadang telur Kadang ada Hotdog juga bisa teman-teman Atau sosis ya Pokok nama Mau dicocolkan Sama rendang Rendang juga boleh ya Sama apa disini namanya Edes Idam Kayak gitu boleh-boleh banget ya Nah aku mah Seperti ini Ini buat anak-anak ya teman-teman Karena ini sebentar lagi ludes Oke teman-teman Ini aku tidak bikin banyak ya Cuma segini aja Buat seketika ya Ludes seketika Jadi tidak Kalau mau bikin banyak Silahkan Dibanyakin Ditambahin resepnya Lalu disimpan di freezer ya Besok Apalagi kapan-kapan Juga bisa di Hangetin gitu ya Teman-teman Seperti yang teman-teman lihat Dalamnya kepong-kepong ya Bisa disobek-sobek Dan bisa dibuat sandwis Pokok nama Cocok buat camilan-camilan Ya ketika lapar Di siang hari Ataupun sarapan pagi ya Untuk pagi ya Anak-anak Untuk kita semua ya Teman-teman Pokok nama Selamat mencoba Semoga teman-teman suka Sekian dulu Di video kali ini Cara saya membuat Roti Arab Yang di oven Versi oven Semoga bermanfaat Jangan lupa di like Comment juga Subscribe Dan juga share Kementerian Masing-masing Sampai jumpa ya Di video-video aku Selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa ya Terima kasih Terima kasih